Intro Detik-detik bangunan berlantai 2 roboh terbawa arus sungai di Padang, Sidempuan, Sumatera Utara terkamp video amatir warga. Bangunan tersebut berada di bantaran sungai Aek Sibontar, jalan Merdeka, kota Padang, Sidempuan. Saat roboh bangunan 2 lantai dalam kondisi kosong. Diduga bangunan roboh terbawa arus karena debit air sungai meningkat saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Sekarang terjadi hujan melebat, jadi mengaktifatkan dinding dari bangunan roboh. Hujan mengguyur kota Padang, Sidempuan selama beberapa jam. Kabaran api menghanguskan bangunan lantai 2 yang dijadikan kamar kontrakan di Jalan Keramat Pulau dalam Gua, Senen, Jakarta Pusat. Api cepat membesar membakar 45 kamar kontrakan yang merupakan bangunan semi permanen. Sejumlah warga panik mengevakuasi harta benda menjauhi lokasi kebakaran. Tugas memadam kebakaran yang ada di lokasi berupaya memadamkan api. Pemadaman dilakukan dari berbagai sisi agar api tidak meluas menembak ke tempat lain. Karena apinya aris menyambar lapak pemulung di bantaran rel. Selama proses pemadaman, jadwal perjalanan kereta komputer lain sempat terganggu. Demi tergiur harta, nyawa bisa melayang. Seorang pria tega mengakhiri hidup teman prianya usai berkencan. Diduga pelaku ingin menguasai harta korban. Pemirsa selain kasus pembunuhan dengan latar belakang cinta sesama jemni, selama satu jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Tergiur harta, seorang pria penyuka sesama jenis di Kemayoran Jakarta Pusat membunuh teman kencan yang baru dikenalnya melalui media sosial. Pelaku membawa kabur ponsel, uang tunai, dan sepeda motor korban. Inilah Aji Subi, pria penyuka sesama jenis yang membunuh teman kencannya YM demi menguasai harta. Dalam reka ulang digelar di polda Metro Jaya terungkap, jika korban YM dibunuh pelaku usai berhubungan badan. Korban dan pelaku diketahui berkenalan di media sosial. Pelaku kemudian sering berkunjung dan menginap di rumah korban untuk berkencan. Pada hari kejadian, pelaku yang tahu korban ditinggal orang tuanya ke rumah sakit kembali datang. Bukan hanya untuk berkencan, namun juga untuk menguasai harta korban. Pelaku menganiaya menggunakan siata tajam saat korban tertidur. Sempat ada perlawanan dari korban dengan menggigit tangan pelaku, namun karena kehilangan banyak darah, korban akhirnya tewas setelah juga dibekap pelaku. Tersangka ingin menguasai barang yang dimiliki korban, yaitu sepeda motor dan juga handphone. Nah sehingga tersangka pada saat itu ya, menyiapkan pisau yang diambil dari dapur rumah korban, kemudian menaruhnya di bawah lemari yang sudah dia siapkan. Kemudian pada tanggal 9, hari Kamis, mini hari, mereka melakukan lagi hubungan intim layaknya suami istri walaupun sejam jenis. Kemudian setelah itu, pada saat korban tertidur, dan masih belum menggunakan pakaian karena habis melakukan hubungan intim, nah disitu tersangka menghabisi korban dengan menusuk leher dan bagian perut sebanyak 11 kali. Dari tangan pelaku disita barang bukti diantaranya satu senyata tajam, pakaian, serta barang berharga korban yang diambil pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria penyuka sesama jenis ini harus mendegam di sel tahanan Polda Metro Jaya. Dirinya dijerat pasal pembunuhan berjalan dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, seorang pemuda, penyandang disabilitas ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Jalan Krida Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban didapati tanpa busana dan ditemukan luka tusuk di lehernya. Isak tangis keluarga dan warga sekitar pecah saat jasad korban dimasukkan ke dalam ambulans. Kasus kencan sesama jenis di Tanggamus, Lampung berujung pembunuhan. Aparat Polres Tanggamus, Lampung menangkap dua pembunuh Dede Saputra yang jasadnya ditemukan dalam karung plastik. Pembunuhan dipicu karena korban ingkar janji. Perihal pembayaran usai berkencan. Tim TKP 308 Polres Tanggamus, Lampung membekuk dua pelaku pembunuhan Dede Saputra yang jasadnya dibuang di sebuah ladang dalam kondisi terbungkus plastik. Saat pencarian barang bukti, keduanya berusaha melawan sehingga petugas terpaksa menembak kaki pelaku. Pelaku BM dan SA merupakan teman dekat korban. Keduanya mengaku telah membunuh korban di sebuah gubuk perkebunan di wilayah Dusun Kebumen Pekon, Banjar Agung. Tak hanya membunuh, pelaku juga membawa kabur uang senilai 1 juta rupiah serta ponsel milik korban lalu meranikan diri. Diketahui aksi pembunuhan telah direncanakan sebelumnya lantaran korban tidak menempati janji pembayaran usai berkencan sesama jenis. Kedua pelaku di Jirat Pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan serta pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup. Itu homo sesama laki-laki terkait dengan motif itu bisa saja dendam hasil keterangan yang kita dapatkan dari keterangan si pelaku. Dendam karena apa? Pada saat setelah berhubungan, si korban ini selalu ingkar. Yang tadinya dijanjikan keuang senilai 700 ribu rupiah setelah melakukan hubungan hanya diberi 300 ribu. Dan si pelaku setelah korban menikah maka biasanya dia mendapatkan uang dari si korban dia tidak mendapatkan atau berkurang. Hal tersebutlah yang membuat niat untuk melakukan pembunuhan berencana. Sebelumnya warga Tanggamus Lampung digegerkan penemuan jasad dalam karun plastik di sebuah ladang. Jasad ditemukan warga dalam kondisi penuh luka serangan senjata tajam pada bagian dada serta wajah korban. Cinta terlarang di gerobogan Jawa Tengah berakhir tragis pemirsa seorang pemuda membunuh pria teman kencannya dengan pisau dapur. Pelaku membunuh korban karena kesal, korban tidak mau membayar uang kencan usai berhubungan badan. Warga lesa terkesi kecamatan Kelambu, gerobogan Jawa Tengah, digegerkan dengan temuan mayat seorang lelaki tanpa busana. Korban berinisial IA dibuang di semak-semak tak jauh dari rumah pelaku pembunuhan. Menurut Mahfudoh, tetangga pelaku, sebelum pembunuhan terjadi, sempat terdengar teriakan minta tolong dari dalam rumah pelaku. Warga yang kaget kemudian datang dan mendapati darah berceceran di jalanan depan rumah pelaku. Ia bahkan sempat melihat tetangganya tersebut membuang jasad korban. di Ipari ku minta tolong pas Ipari, bahkan sungai ku minta tolong, 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 terus menang kami tua di situ. Terus kan adiknya berduk, terus kami tua datang, nilpon luar, terus cari, diterpon, ke sini, kok ada darah, nah didobrak malah, kena ngerti, kok ada, darah hari ini terus ditinggali, terus jadi mayat. Mahfudoh menambahkan, rumah pelaku kerap menjadikan tempat kumpul anak muda. Tak jarang rumah pelaku juga jadi tempat mabuk-mabukan di akhir pekan. Tidak berselang lama, polisi menangkap pelaku. Di depan polisi tersangka berinisia JK ini mengaku kesal membunuh pasangan kencannya sesama jenis, karena korban tidak mau membayar uang sesuai yang dijanjikan. Pelaku mengaku, baru pertama kali berkenalan dan bertemu dengan korban. Keduanya berkenalan melalui media sosial. Korban warga desa gubuk gerobokan Jawa Tengah ini, kemudian mendatangi pelaku di rumahnya untuk berkencan. Namun usai melakukan kencan terlarang, korban menolak memberikan uang seperti janji awal, hingga berujung pembunuhan. Jika melakukan pengusutan menggunakan PSO, polisi mencintai jumlah barang bukti dalam kasus pembunuhan ini, seperti pisau dapur milik pelaku, beserta pakaian pelaku, dan korban. Niat bercanda dengan nasabah seorang penggawai kooperasi membakar rumah penjual bensin eceran selengkapnya. Susah pagi, tetaplah bersama Realita. Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi